Pemirsa Universitas Muhammadiyah Sorong mendukung pemerintah mensukseskan program vaksinasi untuk mempercepat proses pencapaian kekebalan komunal di Kota Sorong. Universitas Muhammadiyah Sorong bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sorong melaksanakan vaksinasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum di kampus Muhammadiyah Sorong. Wakil Rektor 4 UM Sorong, Irman Amri mengatakan vaksinasi yang dilakukan untuk mendukung program pemerintah mempercepat proses pencapaian kekebalan komunal di Kota Sorong. Dan target kami sementara ini sekitar 650 orang yang akan tervaksinasi. Kenapa kami begitu giat untuk bisa melakukan dan membantu pemerintah dalam hal vaksinasi ini? Karena memang ini adalah concern dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah secara keseluruhan melalui seluruh amal usaha yang dimiliki, pendidikan, kesehatan, dan semua amal usaha yang ada itu memang konsentrasi untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah untuk dapat segera mampu untuk mengendalikan COVID-19. Lalu kemudian kita bisa kembali ke kehidupan yang normal. Kita lebih banyak yang bervaksinasi karena salah satu yang bisa kemudian menyebabkan COVID-19 ini lebih bisa dikontrol adalah berapa besar tingkat vaksinasi. Saya pikir memang health community atau kekebalan komunal akan menyebabkan semuanya menjadi bisa jauh lebih terkontrol. Itulah kenapa kita mendorong untuk mendukung program ini lebih masif untuk bisa dilakukan. Ayo kita bervaksin, ayo kita dukung pemerintah. Apapun itu, semoga COVID-19 bisa segera mampu kita lewati, mampu terkontrol lalu kemudian kita hidup seperti biasa kembali. Vaksinasi ini merupakan komitmen bersama mengakselerasi vaksinasi COVID-19 agar segera tercapai kekebalan komunal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kepala Puskesmas Malayim Simsa, Dr. Kartini, mengatakan pelaksanaan vaksin COVID-19 ini dilakukan untuk menyentuh masyarakat yang belum menerima vaksin. Sementara tenaga vaksinator langsung melibatkan tenaga medis dari Puskesmas Malayim Simsa, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Semoga semua masyarakat bisa turut andil ya dalam vaksinasi COVID-19 untuk menerima vaksin COVID-19 sebelumnya telah mendaftar lebih dulu, baik secara online maupun melalui Satgas COVID-19 UM Sorong. Asim Kelirai, Jawa M. Channel